So, aku akan bahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 eye cream atau eye treatment Jadi gak semuanya cream, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya ampul, macem-macem Tapi yang jelas ada 7, dimulai dari something, avoskin, la coco, coserx, iducare, nasivik, sampai punya joylab Nah yang pertama, aku akan mulai bahas dari harganya dulu Jadi aku akan urutin dari yang paling murah sampai ke yang paling mahal Karena gimana pun pertimbangan pertama ketika orang beli suatu produk, barang, apapun itu Mau makanan, baju, skincare, barang elektronik Pasti harus disesuaiin sama budget kita dulu Jadi aku akan bahas dari harganya Nah biar gak salah, aku akan nyontek catatan aku Yang paling murah itu yang pertama adalah Punyanya joylab Jadi harganya Rp80.000 untuk 22 gram Jadi per milinya atau per gramnya adalah Rp4.000 Terus yang kedua adalah punya something Harganya Rp145.000 untuk 20 mili Jadi kurang lebih jumlahnya sama isinya kayak punya joylab Tapi per milinya jatohnya Rp7.250 perak Terus yang ketiga ini adalah la coco Rp15.000 harganya Rp180.000 Jadi per milinya Rp12.000 Lanjut ke Nasific Ini ada Rp30.000 untuk Rp390.000 Jadi per milinya Rp13.000 Jadi untuk OSRX ini harganya Rp380.000 untuk Rp25.000 And then ada I do care I do care ini brand Korea juga Isinya Rp15.000 Dia bentuknya jar terus dapet aplikator Harganya Rp235.000 untuk 15 mili Jadi per milinya Rp15.600.000 Terus yang terakhir adalah punya avoskin Nah ini harganya Rp16.583 perak per mili Dia isinya Rp12.000 Harga per botolnya Rp199.000 Nah sekarang kalian kalau udah tentuin Budget mana yang paling masuk sama kalian Kalian tinggal pilih di menit di bawah Aku udah listin Jadi kalian bisa langsung lihat produk-produk yang sesuai sama budget kalian Atau kalau kalian menonton full dari awal sampai akhir juga boleh Nah aku akan bahas dari yang paling ekonomis dan paling murah yaitu JoyLab Murah itu bukan berarti paling jelek atau paling gak bermutu Di sini semuanya itu bakalan bagus dan berguna ketika sesuai sama kebutuhan kita Nah JoyLab ini menurut aku cocok banget untuk para remaja dan dewasa muda Terutama untuk teman-teman yang kulitnya kering di sekitar mata Jadi kalau misalnya kalian sadar nih mata kita itu adalah area yang paling tipis Dan tidak punya kelenjar minyak Jadi jarang banget tuh daerah sekitar mata berminyak Paling bagian kelopak aja Tapi sisanya tuh gak ada minyak gitu Terutama di bawah sini misalnya itu jarang ada kelenjar minyak seperti di daerah wajah kita yang lain Makanya perlu banget yang namanya eye cream walaupun kita masih remaja Karena kadang bisa jadi lingkungan tuh terlalu kering Kita sering kena AC atau sering panas-panasan di luar Jadi eye cream tetap kita perluin untuk menjaga dan merawat sekitar mata kita Jadi fungsi utamanya eye cream JoyLab ini lebih untuk moisturizing Jadi dia melembabkan terus dia melembutkan daerah sekitar kulit kita Nah kekurangannya di dalam si JoyLab eye cream ini Eye cream bukan? Ya Eye on diet cream Dia ada fragrance-nya Jadi buat temen-temen yang sensitif sama fragrance Mungkin bisa hindarin aja produk eye cream yang mengandung fragrance Tapi kalau gak ada it's okay Lanjutin aja Aku sendiri personally gak ada masalah So just keep in mind Untuk packagingnya dia bentuknya tube Jadi cukup higienis dan praktis Krimnya sendiri Dia warnanya putih Jadi bukan kayak gel bening Dan ketika diratain Teksturnya lumayan ringan Dia gak terlalu tik Ketika diratain Gampang nyebar Spreadability-nya bagus Wanginya sendiri tuh lebih kayak bedak bayi gitu Lumayan soft sebenernya Gak terlalu menusuk Dan setelah dia ngeset Ketika kita coba gesek Dia gak ada peeling Jadi dia gak peel off Gak ada kayak nanti daki-dakian Jadi aman buat dipake di bawah makeup sekalipun Dan yang kedua Ini masih lokal lagi Nah ini jadi salah satu favorit aku Karena dia fungsinya tuh all-rounder banget Dalam artian Dia tuh bisa ngasih manfaat Untuk berbagai masalah kulit That means dia gak yang sampai super strong Fokus di satu masalah Contoh Dia tuh ada peptide Dan disini peptidnya ada tiga Aku catet disini ada Acetyl tetrapeptide 5 Atau eye seril Yang juga ada di dalam Punyanya Avoskin Gunanya adalah Improve eye back Dimana kalau misalnya kalian ada Puffiness Dia akan bantu ngurangin si puffiness itu Jadi kalau misalnya kayak bengkap-bengep Tiap bangun tidur Sering ngerasain kayak gitu Kalian bisa pake punya something Terus abis itu ada di peptide Itu untuk meningkatkan sirkulasi Cairan di bawah kulit Jadi itu juga salah satu penyebab mata kita Kenapa jadi puffy Karena terlalu banyak cairan Misalnya kita terlalu Banyak makan makanan yang asin Itu akan drive water Ke badan kita Terus Minum terlalu banyak Waktu sebelum tidur Jadi paginya tuh Terlalu banyak air Di dalam tubuh kita Terus yang ketiga ada Oligopeptide Ini untuk Menstimulasi sintesis Fibronectin Dimana Itu adalah protein Yang naturally Muncul di kulit kita Jadi fungsinya untuk meningkatkan Elastisitas di kulit kita Jadi kalau misalnya Udah mulai kendor Mulai turun Dia akan ngencengin lagi Selain itu Ada juga kafein Kafein itu Untuk mencerahkan Jadi Kafein yang ada dalam Kayak kopi gitu Itu bisa berfungsi Mengecilkan Pembuluh darah Di bawah mata kita Sehingga Gak terlalu merah Atau keunguan lagi Gitu Daerah bawah matanya Jadi kalau misalnya Kalian punya concern itu Kalian bisa cobain ini juga Terus Ada aloe vera Untuk melembabkan kulit Di sekitar mata Terus Ada Poria kokos Itu kalau gak salah Jamur Tapi aku lupa Itu fungsinya untuk apa Nanti aku tulis disini Terus ada Hyaluronic acid Untuk melembabkan Terus ada Articok Aku lupa Tapi articok untuk apa Kalau gak salah Dia rich of antioxidant Nah untuk packagingnya Dia tub Tapi ada aplikatornya Seperti yang aku bilang tadi Di ujung Dia keramik Dan ini bisa dilepas Jadi kalian tinggal puter Bagian yang deket Si tubenya ini Tinggal dicabut aja Nah ini bisa dicuci Habis itu dikeringin Baru dipasang lagi Untuk pakenya Kalian tinggal pencet aja Squeeze sedikit Sampai keluar Sebesar kacang ijo Segini kira-kira Nah dari sini Langsung kalian Olesin di bawah mata Nah kalau udah Biasanya aku pencet lagi Sedikit untuk Dikeluarin Dilap Supaya Gak mengkontaminasi Sisanya Aku gak tau sih Seberapa ngaruh itu Tapi itu yang sering Aku lakuin Dengan si Produk something Kalau yang tadi Joy Lab Cream Punya si something ini Lebih ke gel Jadi dia agak Sedikit translucent Atau sedikit transparan Teksturnya itu sangat-sangat Melembabkan Tapi juga agak Watery Jadi dia cukup menghidrasi Jadi menghidrasi Iya Melembabkan Iya Sedangkan kalau punya Joy Lab Kalau kalian mau hydration Kalian pakai dulu toner Di sekitar mata Baru abis itu Kalian taruh Si Joy Lab nya Selanjutnya ada Dari Punya La Coco Punya La Coco Ini dari semuanya Dia yang paling ringan banget Jadi walaupun dipump Dari botolnya Terus keluarnya Kayak gel Cukup kental gitu Gak yang langsung Running ngalir Tapi ketika disentuh Langsung diratain Dia tuh bener-bener kayak Serum yang ringan banget Waterful banget Jadi untuk temen-temen nih Yang memang prone to milia Kalian udah punya milia Atau kalian ngerasa Gampang banget Muncul milia Di sekitar mata kalian Tapi kalian mau Ngerawat sekitar mata kalian Yang kehitaman Kalian bisa coba Si La Coco ini Selain teksturnya Yang enak banget Di dalamnya juga ada Active ingredients Kayak peptide Disini peptidnya adalah Palmito Hexa Peptide Dimana fungsinya Untuk meningkatkan Firmness Atau Kekencangan kulit kita Supaya gak kendor Jadi anti-aging ya Terus dia juga Bisa membantu Meratakan skin tone Memang kan ada orang Yang sekitar matanya Kulitnya gelap Jadi bukan di bawah matanya Bukan di bawah kulit Tapi memang di atas kulitnya Itu keliatan gelap Di sekitar mata Nah itu bisa dibantu Pake si produk La Coco ini Terus dia juga ada Apple extract Sama Aloe vera juice Jadi Itu yang menurut aku Bikin dia Sangat-sangat Menghidrasi banget kali ya Karena Kalau kalian udah rasain teksturnya Ini bener-bener ringan banget deh Jadi Kalau misalnya Kalian kulitnya kering banget Aku saranin Abis pake ini Kalian tambah lagi Satu krim Untuk ngesil Aku suka banget pake ini Terus aku gabung Sama punyanya Si Apple skin Jadi aku timpa di atasnya Atau Punyanya Cosrx juga Jadi kadang-kadang Aku suka pake dua Tapi satunya Itu harus yang ringan banget Kayak punya si La Coco ini Nah kalau si La Coco ini Dia fokusnya Lebih untuk Menghidrasi Dia tuh lebih kayak Apa ya Lebih Banyak air Dibandingin minyaknya Sedangkan Untuk menjaga kandungan air Kita butuh minyak gitu Terus Menurut aku Dia bantu maintain Jadi kayak early anti-aging Karena dia ada satu peptide Untuk menjaga skin tone Dan Support produksi kolagen Jadi Nggak sampai yang fokus banget Ke anti-aging Tapi ada gitu Untuk bantu support Ketika Masih belum muncul Nah yang berikutnya Ini dari Cosrx Ini salah satu eye cream Yang aku sering banget Dipake ke seluruh wajah juga Karena menurut aku Teksturnya tuh enak banget Dan setiap aku pake ini Kulit aku tuh Beneran sapel banget Paginya Lembut banget Kayak pantat bayi Beneran literally Kayak halus banget Enak banget dipegang Kelihatan glowing banget Padahal ini kan Harusnya dipakenya Di sekitar mata doang ya Tapi waktu itu aku Pake ini Untuk sekitar mata Terus Karena dia banyak banget Aku pikir Ini kan peptidenya Itu kayak sampai Berapa jenis ya Satu, dua, tiga, empat, lima Enam Jadi ada enam jenis peptide Disini yang aku bisa catat Terus aku pikir Oh yaudah Aku sekalian aja Kenain ke smile line aku Jadi sebenernya Semua eye cream sih Aku suka banget Taruh di smile line aku juga Karena Dia membantu untuk Ngilangin Si garis halusnya itu kan Nah banyak peptide disini Untuk anti-aging Terutama menyangkut Wrinkle atau kerutan Jadi aku pake Kayak disini Terus lanjutlah ke semua Karena pencetnya kebanyakan Tau-tau besok pagi tuh Aku ngerasa Kulit aku jadi supple banget Enak banget Jadi aku suka pake dia Keseluruh wajah Teksturnya tuh kayak Moisturizer Dicampur sama Essence Snail musin Nah ini di dalamnya tuh Ada 72% Snail secretion Jadi ada 72% Apa Lendir Lendir Siput Terus ada 5 jenis peptide 1 2 3 4 5 Ya 5 deh Sorry aku salah 5 Nah gak cuma itu aja Dia juga punya Niacinamide Jadi kalo misalnya kalian punya masalah Mata panda Dimana kulit kalian itu kehitaman Di sekitar mata Bukan di bawah matanya Tapi bener-bener di kulitnya Itu kalian bisa pake ini juga Karena ada niacinamide Yang bisa bantu Untuk menjaga Mencerahkan kulit kalian Terus ada Adenosin Itu anti aging Sodium hyaluronate Hyaluronic acid Yang udah lebih kecil molekulnya Jadi lebih Terserap ke lapisan kulit Yang lebih dalam Terus ada Vitamin E Ada pantenol Jadi dia Secara overall Bagus banget untuk Anti aging cream Aku saranin kalian Mulai pake ini Di umur 25 tahun Ke atas Tapi kalo misalnya Sebelumnya kalian Udah mau pake Juga sebenernya gak masalah Cuma memang jatuhnya Jadi lebih Pricey aja gitu Karena kan sebelumnya Kalian Belum butuh gitu ya Belum ada masalah kulit disitu But who knows gitu Siapa tau ada yang Kayak kulitnya kering banget Dan Semua itu juga tergantung Bukan cuma umur Tapi kayak facial expression Kalian kalo sering banget Senyum Terus Matanya tuh somehow Tipenya Sering gak Ikut Ikut kayak kelipet gitu Kalo senyum Atau ketawa Mungkin bisa terbentuk Di early age 20an gitu Jadi Kalo emang kalian Ngerasa butuh Why not Untuk teksturnya Dia warnanya kayak Putih susu gitu Jadi bukan yang bening Kayak campuran Setengah moisturizer Setengahnya lagi Snail musim filtrate Jadi kayak Campur sama Essence-nya Si snail Dia juga Gak ada perfume-nya Jadi gak ada wangi-wangian Di dalam produknya Si Quasarex ini Dia gak sampe yang super All rounder banget Tapi menurut aku Dia lebih berat ke Anti aging Lanjut yang berikutnya Ini adalah Nasi Vic Ini salah satu juga Yang jadi favorit aku Karena dia Teksturnya ringan banget Terus Dia wanginya juga enak Jadi kayak Mirip banget sama Fresh herb Range-nya Si Nasi Vic Yang lainnya Jadi dia ada Wangi-wangi citrus Si seger Wanginya gak terlalu strong Moderate aja Gentle banget Teksturnya itu Mirip banget Sama punyanya Si something Cuma kalau something itu Warna gelnya itu Lebih kayak Agak ke orange Lebih ke cream gitu Kalau ini warnanya Lebih kayak ke putih Jadi Setengah putih susu Terus ada Ada bening-bening Translucennya Mirip banget Sama punya something Gitu I mean teksturnya ya Of course Kalau ingredientsnya Bakalan beda Disini dia lebih ke Niacinamide Adenosin Sodium Hyaluronid Terus ada Dua jenis Peptide Yaitu Palmitol 3-Peptide 1 Dan Palmitol 3-Peptide 7 Dimana fungsinya itu Untuk Menjaga Penyerapan produk Supaya baik Terus yang 3-Peptide 7 Itu fungsinya Untuk Mengurangi Inflamasi Atau peradangan Di kulit Ada Sea butter Juga Jadi fokusnya Lebih kayak Untuk melembabkan Sebenernya Karena dari tadi Dia gak nyebutin Soal wrinkle Dan segala macem Jadi menurut aku Dia fokusnya Untuk lebih ke Melembabkan Terus bantu Menjaga skin tone Kulit Kalau misalkan Ada masalah Agak gelap Di sekitar kulit Karena dia ada Niacinamide But that's it Nah tapi Walaupun Kedua produk Kayak punya Cina Civic Dan JoyLab Ini titik berat Fokusnya itu Lebih ke Untuk melembabkan Aja Yang adalah Sangat-sangat Mendasar banget Basic banget Tapi menurut aku Yang basic Itu yang paling penting Kalau yang basic Aja belum terpenuhi Ya yang lain Juga percuma Jatohnya Kalau kulit kita Gak lembab Kering Dia akan gampang Muncul Garis halus Wrinkle Jadi kalau misalkan Punya nasi Vic Ini menurut aku Ini Bantu banget Untuk early anti aging Dia juga melembabkan Membantu Maintain Skin tone kulit Mungkin saran aku Kayak Sampai umur 30 Kalian bisa pake ini Tapi kalau udah Di atas 30 Kayak aku Kalian Harus banget Cobain punya si Aqua Skin Lanjut lagi Ini punyanya si Iducare Ini sebenernya Brand yang baru banget Aku kenal Kayaknya gak nyampe Sebulan Gak nyampe dua bulan Terus yang bikin aku Tertarik sama ini adalah Karena dia langsung Dapet aplikator Dan aku ngerasa Kalian tuh banyak banget Yang nanyain soal Aplikator Eye roller aku Dan Aku ngerasa Kalian bakalan suka Sama produk ini Karena Langsung dapet Eye applicatornya Tanpa kalian harus Keluar uang lagi Terus Bagian Krimnya ini Ini enak banget Jadi dia tuh Melembabkan Tapi dia Gak berminyak banget Gak terlalu berat Di bawah mata Dan dia Full bakal Sink into the skin Jadi bener-bener Terserap di kulit kita Nah punya eye do care ini Termasuk all rounder Juga kayak Punyanya something Karena dia ada Vitamin C nya Dan vitamin B3 Which is niacinamide Jadi ada vitamin C Dan niacinamide Untuk membantu Menjaga kecerahan Sekitar mata kita Jadi kalau misalnya Mata panda banget Silahkan coba ini Terus dia juga ada Peptide nya Dimana peptide itu Akan support Produksi kolagen Jadi ada anti aging nya juga Terus ada Coffee seed extract Berarti ada Cafein nya Untuk mata keunguan Yang kehitaman Di dalam kulit Di bawah kulit Karena biasanya Karena pembulu daranya Terlalu keliatan Terlalu besar Terus juga ada Hyaluronic acid Ada guava extract Yang rich Akan antioksidan Jadi All rounder banget ya Kayak something Dia gak Berat fokus Ke satu titik Gitu Kekurangannya Menurut aku Karena dia bentuknya jar Jadinya kurang higienis Dibandingin yang lain Jadi kalian Kalau mau ngambil Pastiin kalian Pakai spatula yang udah bersih Atau tangan udah dicuci Atau pakai Kuannya juga bisa Langsung diambil Terus diolesin Tapi aku kurang suka Aku lebih suka Olesin dulu krimnya Sampai merata Baru abis itu Dimassage Pakai aplikatornya Karena kalau misalnya Kalian aplikasiinnya Langsung pakai aplikatornya Dengan krim yang menempel Di aplikator Kalian akan Ngegesek mata tuh Lebih kasar Dibandingin massage yang biasa Karena kalian Mau ngeratain Si krimnya itu Jadi aku lebih saranin Pakai jari Karena di jari kita tuh kan ada Kayak Ada suhunya gitu ya Lebih hangat Dibandingin si aplikator besi itu Jadi krimnya tuh Lebih melt Dan lebih gampang rata Di kulit kita Dibandingin pakai si aplikatornya Terus Yang terakhir Ini adalah Dari Loka lagi Dari Avoskin Ini cukup kontroversional Banyak yang penasaran banget Sama ini Tapi juga Banyak banget yang Jadi Menahan diri Untuk coba Karena Masalah peeling Atau Balls up Ngedaki Ketika Udah nge-set Jadi Memang Punya Avoskin ini Dia akan nge-balls up Atau ada daki-dakian Ketika Udah nge-set Itu yang aku Alamin Setelah berkali-kali Kali-kali-kali Nyobain Mau dipakai sendirian Mau dipakai Dicampur sama skincare lainnya Dia tetep akan nge-balls up At the end Maka dari itu Aku Pakai dia Di malam hari Dimana aku Jarang kedip-kedip Jarang Gesek-gesek mata Dan gak perlu Pakai makeup di atasnya Jadi dia tetep Gak nge-peel off Dan Berantakan kemana-mana Bikin muka Kelihatan jelek gitu kan Kalau tidur Siapa yang ngeliat gitu kan Biasanya Karena malam itu Aku di kamar kan Pasti ASEAN ya Jadi aku selalu Cari Doble-an gitu Aku coba Kayaknya paling oke Buat digabung itu Punya si Lakoko ini Karena dia kan ringan banget Dia menghidrasi Sedangkan Punyanya si Avoskin ini Dia teksturnya tuh Kayak gel yang cukup Tik Dan lebih kayak Oklusif gitu Jadi dia kayak Ngebentuk satu lapisan Di atas kulit kita Yang mana dia akan Ngelock si Moisture Atau hydration Yang dari si Lakokonya kan Jadi aku Taruh di atasnya Terus diratain aja Kayak biasa Teksturnya tuh Lumayan gampang Buat diratain Bukan yang kental Susah buat Digesek di atas kulit Tuh enggak Cuma setelah Dia udah nge-set Ya dia akan Kayak Kerasa gitu Kalau dipegang Ada lapisannya Enggak kerasa berat sih Tapi di kulit Gitu Kenapa aku tetep Mau pake ini Walaupun dia nge-boss up Karena menurut aku Di umur aku yang segini Aku udah 30-an 31 Aku ngerasa Aku butuh Mencegah Kulit aku Kebentuk Udah kebentuk Si kerutan-kerutan Atau wrinkle Di sekitar mata Bukan mencegah sih Kayak memperlambat Gitu Dengan si Avoskin ini Kalau menurut aku Avoskin ini Fokusnya untuk Memang mature skin Karena dia memang Ngasih efek Dan menyelesaikan Masalah kulit Untuk aging skin Kayak Orang yang umurnya Udah 25 ke atas Gitu lah Terutama yang udah 30 kayak aku Udah wajib banget Megangnya punya si Avoskin Yang lain tetep Bisa jadi pendamping Tapi Avoskin ini Harus ada gitu Karena menurut aku Dia jadi solusi Untuk masalah Kayak Kriput Mata kendor Dia ada dua Peptide Eh dua peptide Yang Namanya adalah Iseril Dan satu lagi itu Argireline Argireline Jadi Argireline ini Efeknya mirip banget Sama Botox Jadi dia ngencengin Dan Melemahkan Pergerakan Otot Atau Otot bukan sih Iya Dia bikin ototnya Jadi relax Jadi ketika kita Berekspresi Memincingkan Mata dan sebagainya Atau ngapain Itu berekspresi Dia gak akan ikut Mengerutkan Ototnya itu Jadi Botox Tapi in a jar Dan Itu Convenient banget Buat dipakai di rumah Buat orang yang gak mau Ngelaluin prosedur Macem-macem Terus Gak berani Belum ada budgetnya Jadi bisa pake sih Skincare Avoskin aja Yang eye ampoule ini Nah terus yang eye serial Yang eye serialnya itu Berfungsi untuk Mengecilkan Pembulu darah Di bawah kulit Jadi kalau misalnya Ada keunguan gitu Di bagian sini nih Biasanya bagian mataku Yang di dalam Itu ada kemerahan Dan aku ngerasa Dengan pake ini Kayak Gak ilang Bukan ilang Tapi kayak lebih Pinkish gitu Gak jadi merah banget lagi Jadi menurut aku ini Ngebantu banget Terus dia juga ada Niacinamide Ada probiotic Dan kafein Jadi niacinamide itu Yang bakal membantu Kalau kalian ada kehitaman Di atas kulit Yang seperti aku bilang Sebelum-sebelumnya So Kalau kalian punya masalah Eye bag Kerutan Kulit kendor Terus mata Gak keunguan Di bawah mata Atau kehitaman Dan kulit itu Bisa pake Si Avoskin ini Jadi menurut aku Dengan ingredients Yang ada Di dalam Avoskin Harganya cukup Masuk akal Sebenernya Walaupun paling mahal Di antara yang lain 199 ribu Untuk 12 mili Nah tapi Semua yang aku bilang Disini tuh Bukan patokan Yang saklek Yang mutlak Gitu ya Jadi misalnya Kayak aku bilang Punya Cosrx ini Kayak lebih ke Anti aging banget Fokusnya Kalian bisa pake Mulai dari umur 25 Nah tapi Kalau di bawah Umur 25 Kalian udah mau pake Ya menurut aku Gak ada salahnya Sama sekali Gitu Cuma Karena dia Fungsinya itu Dibilangnya Untuk Melembabkan Anti aging Kalau kalian Belum ada kerutan Ya Value uang Yang kalian bayar Untuk ingredients Yang ada disini Ya mungkin Gak akan Se Se Good deal Kalau yang Beli Orang yang udah Punya kerutan Gitu misalnya Kayak gitu Jadi cuma Cuma masalah Budgetnya Itu efisien Atau enggak Gitu kan Tapi kalau misalnya Kalian punya budgetnya Dan kalian mau pake Mau prevent Aku mau pake Pokoknya supaya Nanti pas umur 25 28 30 Keriput aku tuh Enggak Se Prominent Enggak sejelas Kalau aku enggak pake Gitu Jadi ya Boleh-boleh aja Enggak ada yang saklek Gitu juga dengan orang yang Oh aku udah umur 25 nih Atau 30 Tapi budget skincare aku Adanya buat Joy Lab Atau buat Something gitu Ya bukan berarti mereka Jelek dan Enggak Enggak akan Ngasilin apapun Gitu Yang enggak Akan sebagus Yang peptetnya Banyak Tapi Kalau dibandingin kulit kalian Yang semakin menua Terus Makin kering Dan semakin menipis Enggak dikasih apa-apa Terus dibandingin sama kulit kalian Yang sudah menua Dan menipis Terus dikasih pelembab Tentunya yang dikasih pelembab Tentunya yang dikasih pelembab Itu akan tetap Lebih sehat Gitu Jadi Enggak ada yang saklek Saklek Enggak ada yang saklek Silahkan Kalian sesuai Sama budget kalian Sama kebutuhan kulit kalian Sama apa yang Jadi preference kalian Sekian review Eye cream battle Dari aku Ini sebenernya bukan battle Ini lebih kayak Comparison Perbandingan Supaya kalian bisa Pilih Mana yang paling worth Your money Mana yang paling bisa Ngesolve problem Kulit kalian So yeah I hope this is helpful For you And I'll see you guys On my next video Bye 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 Bye